Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik bersama saya Hasbi Asyidiqi Serajana Ekonomi Magister Ekonomi Syariah Saya akan menjelaskan mengenai perbedaan Alur transaksi pada bank syariah Dan bank konvensional Pertama ini kita jelaskan mengenai alur transaksi Bank syariah Nah disini ada bank syariah Bank syariah berupa gedung Dengan tiang-tiangnya Mungkin kalau dari segedung Itu ya sama ya dengan bank konvensional gedungnya Jangan lihat dari gedungnya ya Tapi dari substansi transaksi akatnya ya Nah ini bank syariah Nah lalu ada nasabah Ini ceritanya nih ya Nah ini nasabah penabung nih ceritanya Dengan berbagai macam latar belakang ya Dengan berbagai macam latar belakang Dengan berbagai macam kebutuhan mereka Ya Berbagai macam keturunan ras ya Bank syariah tidak membedakan ya Nah ini nasabah penabung ya Atau dibilang itu surplus sektor ya Surplus sektor Lalu ini nasabah pembiayaan ya Nasabah pembiayaan Sama ya dengan berbagai macam latar belakang Dan kebutuhan Ini kita sebut dengan defisit sektor Sebenarnya ya Nasabah pembiayaan Defisit sektor Nah ini pendanaan ya Dan pembiayaan Pendanaan yang berkaitan dengan Nasabah penabung terhadap bank syariah Ya Dengan berbagai macam tabungan dan deposito Ya dengan berbagai macam akat Ya dengan berbagai macam akat Itu disini ada akat wadiah Yaddomana Nah ya Ini tabungan ya Dan Atau akat tabungan mudarobah mutlakoh Nah terkadang juga Apabila dari yang besar itu bisa menggunakan akat Mudarobah mukayyadah Ya Mudarobah mukayyadah Tapi yang on balance sheet ya On balance sheet ya Yang on balance sheet Lalu ini Ini ada pembiayaan Ya Ada self financing Dan invest Financing Nah ini apa itu self financing Ini adalah sebenarnya jual beli ya Self financing jual beli dan sewa Nah Ini ada murabah Istisna Salam Dan ijarol ya Lalu invest financing Ini adalah investasi Pembiayaan investasi Itu adalah mudarobah Mutlakoh ya Atau mukayyadah On balance sheet ya Dan Musyarokah ya Musyarokah Lalu dikembalikan kepada Nasabah ke bank syariah ya Nah ini Bank syariah akan mendapatkan Keuntungan Dari self financing ini Dapatkan margin Ya Dan fee Margin Adalah Selisi Harga Harga Jual Dan beli ya Barang Sedangkan fee itu adalah Upah ya Yang didapatkan Dari suatu pekerjaan Ya Lalu keuntungan Dari Invest financing Adalah Bagi hasil Yang Berdasarkan pada Nisbah Nisbah ini adalah Persentase Persentase Yang didapatkan ya Dari hasil suatu Pekerjaan ya Berdasarkan pada Kesepakatan di awal Lalu Pendapatan lain Bank syariah Selain fee Dari Invest financing Dan self financing Itu dari wakalah Yaitu Berupa transfer Antara bank syariah Nah Asli bank syariah Mendapatkan fee Sebenarnya Macem-macem ya Salah satunya Lalu dari wadiah Yat amanah Yaitu mendapatkan Fee Titipan-titipan Barang berharga Lalu Solve Solve ini adalah Selisih kurs Dapetnya ya Lalu hawalah Anjak piutang Anjak piutang Juga mendapatkan fee Nah Masa dia memberikan apa Ke nasabah penabung Nah Sini nasabah penabung Yang mendapatkan Ya Sesuatu ya Ini sesuatunya Apa tuh Satu Dapet Nasabah penabung Dapet Nah Dengan Akat muda robah Dia akan mendapatkan Bagai hasil Ya Dari Monshariah Nah Sesuai dengan Nisbah Ya Di awal Lalu Nah ini Yang kedua ini Sebenarnya tidak diperjanjikan Di awal ya Apa tuh Nasabah dengan akat Wadiah yat domana Akan mendapatkan Bonus Ya Tapi tidak diperjanjikan Di awal Ini tergantung pada Keputusan Dewan Direksi Bank syariah Ya Dan tidak boleh Diperjanjikan Di awal ya Karena Ya wadiah ya Lalu Alur transaksi Bank konvensional Ya Bank konvensional Ini sama di Bank konvensional Gedungnya sama Mungkin Tapi jangan Lihat dari Sama gedungnya Subsansi akatnya Subsansi akat Yang digunakan Gedung mungkin Boleh sama Nah ini Bank konvensional Ya Bank konvensional Sama ya Dengan ada Nasabah Penabung Ya Dengan berbagai macam Kebutuhan Nasabah penabung Nasabah penabung Ya Berbagai macam Lantar belakang Sama mungkin ya Nasabahnya ya Tapi akatnya Weda ya Nasabah penabung Atau Surplus sektor Ya Lalu ada Nasabah Pembiayaan Atau Defisit Sektor Defisit Sektor Nasabah Pembiayaan Nah Nah ini Nasabah Pembiayaan Berikan Nasabah Pembiayaan Lalu Nah ini Nasabah penabung Dia nabung Ke bank konvensional Menaruh Dana Dengan Akatnya Tabungan Tabungan Deposito Tapi akatnya Ya Akatnya Yaitu Bunga Akat bunga Ya Lalu Si bank konvensional Dia akan memberikan tuh Dana-dananya itu Ke nasabah Pembiayaan Ya Nah ini juga Dengan akat bunga juga Ke nasabah Pembiayaan Nah nasabah Pembiayaan Mengembalikan lagi Modalnya Plus Bunga Ya Lalu bank konvensional Memberikan lagi ke Nasabah penabung Ya Nah itu Memberikan bunga juga Ya Bank konvensional Memberikan Bunga Ya Pada nabah Penabung Ya Nah lalu Sini ada Namanya spread Yaitu selisih Ya selisih Antara bunga Yang Didapatkan Bank konvensional Ya Dari nasabah Pembiayaan Terhadap Bunga yang diberikan Pada Nasabah penabung Ya Nah disini ada macam-macam spread ya Ada spread positif Yaitu bunga Yang didapatkan Ya dari nasabah Pembiayaan Itu lebih besar Ya Daripada Bunga yang Diberikan kepada Nasabah Penabung ya Lalu ada namanya spread Negatif ya Yaitu bunga Yang didapatkan Ya dari nasabah Pembiayaan Itu lebih kecil Ya Daripada Bunga Yang Diberikan pada Nasabah penabung Ya jadi negatif Nah ini pendapatan Utama Bank konvensional Ya ini ya Spread positif Inilah pendapatan utama Dari bank konvensional Itu selisih bunga Ya Lalu pendapatan lain Dari Bank konvensional ini Adalah Biaya Denda Yaitu Biaya Akibat dari telat bayar Ya Nasabah Pembiayaan Nah Dua Biaya Transaksi transfer Ya Biaya Titipan Titipan Barang-barang berharga Sama ya Lalu yang keempat Ini adalah Biaya Alif Yutang Ya Tanjak Yutang Dan Lain-lainnya Ya Nah Kesimpulannya Dapat kita Kesimpulan Bahwa Perbedaan antara Bank syariah Dengan bank konvensional Ini ada beberapa Poin Ya Ada beberapa Eee Pernyataan Ya Kesimpulan Antara bank syariah Dan bank konvensional Nah Nah Ini Bang syariah Nah Ini Bank konvensional Ya Lalu Bank konvensional Nah Pertama akat ya Perbedaan dari segi akat Bank syariah Memiliki Berbagai Macam Akat Tergantung Pada Kebutuhan Nasabahnya Ya Nah Lalu Bank konvensional Akatnya Cuma satu Yaitu akat Bunga saja Ya Hanya menggunakan Akat bunga Apapun Transaksinya Akatnya bunga Ya Bank konvensional Lalu Pendapatan Ya Bank syariah Pendapatan Bank syariah Ini Dia Adalah Mengambil Pendapatan Dari Usaha Ya Yang adanya Underlying Asset Jadi adanya Asset Ya Ada aset yang terwujud Dari Transaksi tersebut Sedangkan Pendapatan Pada bank konvensional Ya Itu Mengambil Dari utang Piutang Ya Hanya dari utang Piutang saja Lalu Denda Ya Bagaimana perlakuan Denda Berbagai maksus Bank syariah Pada bank syariah Ya Yang masih menerapkan Denda Karena ada beberapa Bank syariah Tidak menerapkan Denda ya Nah Tapi ini masih Bagus Akan dimasukkan Pos khusus Ya Pos khusus Yaitu laporan Dana kebajikan Artinya Bank syariah Tidak mengambil Denda Untuk Kepentingan Bank syariah Ya Pada Bank konvensional Ya Denda Denda Dimasukkan Dalam Pendapatan Bank Artinya diambil oleh bank Ya Nah demikianlah Ya Perhatiannya Ya Terima kasih Atas Perhatiannya Dan kerjasamanya Ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih.